Ada 3 kelas di bus ini, ada first class, super top, dan eksekutif plus Eksekutif plus Iya plus, plus kan aku belum ingat plus sama kelas Kelas Ada 3 kelas di bus ini, yaitu first class, super top, dan eksekutif plus yang ada di latai atas Tempat yang saya duduk ini adalah super top plus Ada beberapa fosilitas seperti light class Dan ada meja lipat seperti ini Gimana ini namanya? Gimana namanya? Gimana namanya? Gimana namanya sih? Gimana nih? Gimana anakku? Ada meja lipat yang ada di setiap bus ini Susunan rumah situasinya Susunan rumah di bus ini Kenapa? Gimana namanya? Tengok Tengok Halo, kali ini aku akan mencoba layanan bus terbaru dari PO Rosalia Indah yakni bus double decker dengan 3 gelas yang berbeda yakni kelas first class, super top, dan executive plus class Layanan bus double decker ini melayani 5 rute yakni sebagai berikut Pada kesempatan kali ini, aku akan mencoba rute 1 yakni bitung menuju madiun Kembali ke perjalanan, agar Rosalia Indah Terminal Kalidaris terletak di loket nomor 3 Untuk kontak whatsappnya, saya akan cantumkan di deskripsi video Tiketnya ini berbentuk perinat saja ya, bukan tiket sampulan Plus, kupon makan berwarna pink yang menandakan kita akan dapat layanan service makan setara kelas first class Padahal tiket saya ini executive plus loh Tapi tenang saja, saya akan mengelos seluruh kelas yang ada di bus ini Armada bus Rosalia Indah ditenagai mesin Scania K410 IB Opticus Dengan bodi jet bus 3 plus super double decker SDD Setelah saya masuk ke dalam bis Bis langsung berangkat dari Terminal Kalidaris pada pukul 17 lebih 42 menit Ya lambatlah sekitar 45 menit karena jalanannya macet menuju Terminal Kalidaris Rosalia Indah, sebelum Bapak dan Ibu menikmati perjalanan, kami akan menyampaikan beberapa informasi mengenai perjalanan ini Kami yang bertugas saat ini, Bapak Abdul Kotir sebagai Kapten, Bapak Shumli sebagai Wakil Kapten, dan saya Senugin sebagai Pramugara Akan selalu siap membantu Bapak dan Ibu selama dalam perjalanan ini Kami informasikan bahwa armada ini dengan tujuan terakhir kota Madil akan ditemukan dalam waktu kurang lebih 10 jam dalam keadaan jalan lancar Jadi ini untuk fasilitas dari kelas first class-nya Untuk first class-nya saya sekali berbeda dengan kelas aspektif biasa yang di atas Itu tidak ada upload, jadi hanya ada monitor TV besar Yang sampai saat ini saya juga belum tahu ini kegunaan untuk apa Sebenarnya juga ada kode-an untuk privasi Tapi sayangnya tidak dilengkapi dengan kode-an yang sama Ini agak riskan untuk membayar privasi Karena kita bisa melihat tangganya yang di sebelah Kemudian untuk fasilitas juga tersedia Limut Limut di sini kan Bantal sebuah seni Untuk ini nanti ada juga Dua recliner yang bisa langsung dipincah saja Dan ada USB Selanjutnya juga ada Kalau mencolokan AC Bentuknya Jadi kita bisa mencolokkan sesuatu yang daya ini Bisa ada di bata Di sini juga ada lampu Untuk baca Kemudian Tempat minum Terdapat 24 Sentuhan yang bagus Ini yang berbeda dengan haram Dengan bis lainnya Kemudian Ini untuk pelikannya kita coba ya Kalau nggak bisa pakai Ini rebas ya Ini berbeda dengan Ini berbeda dengan kelas Super Executive ya Konfigurasi nya 21 Untuk populasi Yang di jomblo adalah Prokses 1 ada 2 A Dan untuk yang berdua adalah Prokses 1 B1 C dan 2 B2 C Dan fasilitasnya Ada tempat minum Terdiri dari 3 tempat Kemudian Tempat untuk mengaruh bareng Saingnya tidak ada offer Kemudian Untuk kesandaran Mengubah Recriming Dan Di sini juga bisa lihat Leg rest Dan Kesandaran pakai Atau boot rest Di sini juga ada Bantal Bantal dan Bisi ini umat Jadi itu Untuk Mantap Lapis Saat Atau Paya lah Ayo Maka Kasi gua ngeorang Pahamu Masih banyak yang kosong Ini Bisa Dalam deck atas Satunya Satunya Masih lepas, ada afort, ada legs, atau ada di jalan-jalan Terus untuk barang juga bisa ditaruh disana karena di spotnya itu melakukan gitu loh Jadi barangnya bisa masuk gini, kayak tepat sampah Untuk standaran kursi bisa diturunkan USB charger Terus bagian motornya aja, ini yang ada afortnya cuma di bagian paling depan aja Cukurnya enaknya Bantal, terus segera dirapin lagi, tadi sama perabunganannya Mantap Terus bagian motornya 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 Afortnya Ini bisa layar sentuh Nah ini layar sentuh filmnya seperti biasa bajakan ada Avenger Godzilla Man in the Black 2 Street Boss 2 Pokemon di Wisband 2 dan orang kaya baru kemudian untuk fotonya cuma foto Oplik ya gitu Oplik atau kenapa Aduh musiknya nah ini beragam kebanyakan Oplik banyak banget bisa dipilih lain kemudian ini bahasnya bisa bersih-bersih Indonesia itu aja sih dan ini cempat tersedia di kursi paling depan kelas eksekutif tutup toilet tersedia di lantai 1 yang letaknya dekat dengan tangga akses ke lantai 2 jadi ini toilet dari Nostalia ini super tapi sayangnya ini gak bisa kuci jadi ini gak akan berapa ini oh air gue cirap dulu oke bunlar kalau Mohammed ini saya lihat ini 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 Di sini untuk kelas juga tidak terapi AC yang akan terimut makan tas mangan yang akan dilaksanakan di rumah makan rostir cubang dan pramugara atau pramugara yang berkutas. Untuk Rosali ini sendiri hanya mengediakan arwina mineral 600ml saja untuk snacknya. Tidak ada yang banyak bisa dilihat dari bus ini di lantai dua karena kaca film yang hitam banget jadi agak susah pandangannya ketika malam untuk melihat kejalanan. Ini hanya direkaman saja ya tapi kalau misal pandangan secara mata itu masih bisa. Setengah 9 malam mulai merapat exit gerbang tol Subang persiapan untuk servis makan di Rumah Makan Rosin di daerah Subang. Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati masuk rumah makan mari kita makan terlebih dahulu di rumah makan rosing di Subang ini bisa berhenti cukup lama yakni sekitar 50 menit selamat menikmati 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 Jam 4.40 tiba di daerah Gendingan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!